Pada soal ini kita diberikan fungsi yaitu fx sama dengan x kuadrat min 1. Lalu kita diminta untuk menentukan nilai dari limit fx plus p dikurang fx dibagi dengan p ketika p menuju 0. Nah sekarang perhatikan disini kita akan tulis kembali soalnya di sebelah sini ya. Lalu yang pertama kita akan mencari terlebih dahulu nilai dari fx plus p dengan cara kita substitusikan x plus p ke dalam fungsi. Sehingga dari sini kita akan uraikan limit ketika p menuju 0 dari fx plus p. Artinya disini kita punya yaitu perhatikan x plus p dikuadratkan dikurang dengan 1 lalu dikurang dengan fx di mana fxnya adalah x kuadrat dikurang 1 dibagi dengan p. Lalu teman-teman harus ingat dalam aljabar ketika terdapat bentuk a ditambah b dikuadratkan maka dapat diuraikan menjadi a kuadrat ditambah 2 kali a kali b ditambah dengan b kuadrat. Maka disini untuk x plus p dikuadratkan dapat kita uraikan menjadi x kuadrat ditambah 2 dikali p dikali x ditambah dengan p kuadrat lalu dikurang 1 dikurang lagi dengan x kuadrat ditambah dengan 1 lalu dibagi dengan p. Kemudian jika kita buka tanda kurung semuanya maka kita mendapatkan hasil sama dengan perhatikan Limit ketika p menuju nol dari x kuadrat ditambah 2 kali p dikali x ditambah p kuadrat dikurang 1 dikurang x kuadrat ditambah dengan 1 dibagi dengan p. Kemudian perhatikan disini x kuadrat dikurang x kuadrat maka habis ya. Lalu min 1 ditambah 1 habis juga sehingga dari sini tersisa Limit ketika p menuju nol dari 2 kali p dikali x ditambah dengan p kuadrat dibagi dengan p. Nah disini terdapat p dan disini terdapat p artinya p-nya dapat kita faktorkan di mana kita punya Limit ketika p-nya menuju nol dari p-nya kita keluarkan disini tersisa 2x lalu disini tersisa ditambah dengan p dibagi dengan p. Lalu p dengan p-nya dapat kita sederhanakan saling membagi sehingga tersisa Limit ketika p-nya menuju nol dari 2x ditambah dengan p. Nah dari sini karena bentuknya sudah paling sederhana Maka kita dapat langsung mensubstitusikan p sama dengan nol ke dalam fungsi sehingga kita dapatkan hasilnya Sama dengan 2x ditambah dengan nol sehingga hasil akhirnya Sama dengan 2x Ini dia jawabannya ada pada opsi D Oke demikian sampai jumpa di soal berikutnya Sampai jumpa di soal berikutnya Terima kasih.